Intro Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan Ninja Double R, dan kita adalah Intro Jadi di video kali ini gue bakal bahas Gimana caranya bikin Ninja RR kalian kece Under Gotiao Atau 5 juta Gue juga pengen ngitung sih sebenernya ini udah lebih dari 5 juta atau belum Karena baru jadi dan ada beberapa part yang belum dateng Cuma sampai segini aja sebenernya gue udah seneng sih Gitu, jadi gue mau sharing aja Karena ini pertama kali gue main 2 tak Dan yang Nuvo belum jadi Entah ya mungkin Hah? Udah jadi emang? Kata siapa lu? Yang Nuvo udah jadi Tapi gue belum ambil, jadi yaudahlah Jadi gue lagi kesenangan nih sama si Ninja RR ini Lagi gue pake-pake Tapi pakenya cuma dari depan Sampai sini Karena gue takut Kemarin muter-muter gitu Ya agak kenceng ya Jadi Ya mungkin gue harus biasain dulu Sama si Ninja RR ini Oke, pertama gue bahas motornya dulu ya Ini motornya Ninja RR Gak yang IU Alias ini udah yang Indo ya Karena ini yang 2007 Bloknya pun udah 18.55 dan Gak disini nih Nomor rangkanya udah biasa lah pokoknya Ini RR biasa banget Dan gue beli Ya cukup harganya cukup cengli lah Jadi waktu itu gue ambil Warna standard emang hitam Jadi gue tetepin hitam Tapi Kalo dari body yang salah itu stickernya Nanti gue mau ganti Jadi kalian gak usah hujat dulu Iya gue ngaku gue salah Stickernya Bukan yang ini kalo 2007 Cuma tadinya gue pengen aja emas gitu Karena tadinya tuh gue pengen pelknya emas Dan pas lagi dateng Stickernya gak Ternyata gak emas-emas banget ya Lebih ke Kuning pucet gitu Jadi Ntar gue ganti guys Tenang aja Sekarang bahas modifannya Pertama apa aja Pertamanya sih gue restore dulu Sedikit Tadinya windshieldnya tuh pake yang ada Punduknya gitu Oke nah ini dia Tadinya pake yang kayak gini Ada tulisannya Kawarsa Kayak racing gitu lah Gak tau gue Gak tau sih Kan bening tuh Jadi gue ngeliatnya kayak Kosong ya Bagian sini tuh kosong banget Makanya gue ganti yang Standarnya lagi Ini tuh kemarin belinya Harganya 140 ribu guys Jadi Not terlalu mahal Makanya gue ganti ya Standar dan Ini udah baret-baret Ini masih mulus Jadi waktu itu sekalian gue mulusin guys Sen Tadinya dapetnya tuh Sennya tuh yang kayak Sennya Apa tuh ya Kayak sen mobil yang sampingan gitu loh Kalo pake yang NSR kan bagus tuh ya Gue lagi pengen ganti sih Akhirnya setelah gue sadari Tapi ini gue beli kemarin baru juga Bisa disebutnya NOS kali ya Dan asli Kawasaki Ini kalo gak salah Kemarin belinya Kanan kiri tuh 350 ribu Jadi belum baru mahal Terus lampu depan Pas lagi gue cari Pertama pada kosong Terus Ternyata-ternyata jual tuh 700-600 gitu Terus Gue kemarin iseng Gue poles Ternyata udah lumayan bagus Jadi gue diemin dulu aja Tapi disini ada retak sih Mungkin nanti gue mau ganti Tapi setelah Gue beresin mesin Kayaknya gitu Terus Handle gue gak ganti-ganti Master Ram juga standar Tapi gue ganti yang baru Ini standar lagi Ini tuh murah soalnya 90 ribu gitu kanan kiri Hand grip gue ganti Yang standar lagi baru Karena biar ini Kayak berasa motor baru Dan dari awalnya Udah tangan gue yang mega Jalus tanganya gue ganti juga Yang baru Mungkin kalian Gue bingung nih Pokoknya Yang kanan tuh Master Ram biasanya Pake Brembo Yang kiri pake Akosato gitu Gue gak ngerti Akosato apaan sih Tolong bantu komen di bawah Harus begitu kah Apa emang begitu mahalnya gitu Gue kaget aja sih lu Buat kayak handle coupling doang 2 juta setengah ya Gue gak salah Tapi keren sih bentuknya Mungkin Kalo ada rezeki gue pengen sih Gitu Oke terus Bahas lagi ke bawahnya lagi Ini tangki bensin Standar Cuman Disini nih Tutup tangki nya tuh Kemarin gue liat ada yang merk Taiga Kayaknya bagus banget ya Terus jadi Bergini guys Karena gue belinya bekas Ini kuncinya tuh udah 2 Satu tuh buat tangki Satu buat ini Sama ini Nah mungkin ini udah gak ori Atau gimana ya Gue gak ngerti Stiker-stiker banyak banget di motor Gue copot-copotin Untungnya masih silver Masih oke lah Tadinya tuh kayak stiker carbon gitu Nah kemarin gue liat Taiga Fuel tank cap Atau apa gitu merknya Nah itu tuh Disini terus Gapake kunci lagi Kayak diputer doang gitu Kayaknya gue pengen ganti itu sekalian Supaya si kuncinya gue gak usah beli Jadi gue pengen ganti kunci kontaknya doang nanti Menurut kalian gimana Kalo gue ganti Taiga disininya Komen lagi di bawah Mundur lagi di jok Jok nih gue Tadinya pengen beli lagi ori Cuman Pikir gue kan nih mobilnya Eh mobil Ini motor kan gue gak bakal bikin ori-ori banget Jadi kayaknya Gak usah deh gue ganti baru Akhirnya joknya gue lapis aja Pake bahan yang kayak amplas gini Yang katanya buat rotres ya Gue gak tau bener atau engga Dan jadi gak licin-licin banget Ya tadinya licin banget guys Gue kalo ngerem tuh rada Ya gitu kayak Bagian sensitif saya Menyentuh sini terus gitu kan Kayak juduk-juduk gitu Kayak kurang enak aja sih Jadi gue bikin rada ini padet Terus belakangnya juga Kalo ada moncengan jadi gak terlalu mesra Dan gue jomblo jadi Ini kayaknya gue single-seater aja nanti Terus ini behel Ya behelnya bukan standarnya Kalo standarnya tuh kayak tubular gitu Gue ganti Ini yang punya SE kalo gak salah Dan Bagus kayak gini harganya cuma 150 ribu Jadi yaudahlah gak ada salahnya dibeli gitu Ya udah Gue ganti dan Ya looknya langsung lebih bagus sih Terus stand belakang Ini gue ganti kacanya doang Kacanya tuh harganya 35 ribu satunya Terus langsung bikin kelihatan fresh gitu Jadi gue ganti Ya lulusan langsung Karena tadinya dia kacanya pake yang punya ninja air Yang bening gue gak suka sih Cuman kecuali kalo motor dibikin albino gitu Warna putih kayaknya ini putih bagus sih Cuman ya depends on juga ya Jadi menurut gue gitu Terus ini sparkboard belakang Gue ganti baru Karena Si sparkboardnya tadi dipotong disini Jadi pendek banget gitu Terus tadinya kan pake pelak standar tuh Kecil banget Jadi kayak motornya tuh kopong banget Akhirnya gue kemarin beli Ini Sparkboard juga belakang Murah banget guys Cuman 175 ribu Kalian udah dapet sparkboard baru Daripada kalian repot-repot ngecet Beli baru aja Oke Sekarang ke bagian kaki-kaki Oke Pelak pertama gue Pelaknya pake Daci Aloy Versi Lokalnya Alias Firo C guys Jadi ini gue beli Gak beli sih Actually Kayak Ada di bengkel tiba-tiba Dari Mister Alvin Ini sebenernya Emang miripnya bentuk mirip banget sama Daci Tapi Gitalnya tuh beda Dan nanti kita bikin videonya mungkin ya perbedaannya Motor head-down Ninja head-down sama Ninja yang kayak gue gini Yang low budget Nanti kita bikin Kalo kalian setuju komen aja di bawah Nah ini pake Daci Daci ini tuh kalo gak salah harganya 1.100.000 Terus bannya gue pake Pirelli Diablo Rosso Yang katanya sih Oversize-nya keterlaluan Cuman Menurut gue sih masih bagus-bagus aja ya Walaupun emang disini Di bagian sparkboard tuh udah rapet banget Karena gue depan pake 110 per 70 17 Jadi Katanya kegedean sih Cuman gue suka aja sih gambot gitu Oke Terus itu di bagian depan Sekarang kita ke bagian belakang Sekarang kita lihat kenalpotnya guys Oke sekarang kita di bagian belakang Pertama sih Waktu itu gue Dapet nih motor kenalpotnya Udah Dibilang niat bikin kenalpot Enggalah itu yang bikin Ini udah hancur banget Akhirnya waktu itu gue sempet nyari-nyari Creampy Atau AHOW Waktu itu gue pengen ya Cuman Kebetulan Ya gue Liat-liat Kayaknya itu ulasannya begitu-begitu akhirnya Gue gak ngerti kan Maksudnya gue pengen Mempelajari lah Apa bedanya kenalpot mahal dan kenalpot enggak Kenalpot kayak gini Gue beli Jujurnya ini kenalpot perubali enggak Harganya tuh Cuman 450 ribu Sampai ujungnya Terus Gue nanya-nanya sih Katanya Silincer bisa diganti Waktu itu jadi Yaudah lah gue gak buat ngebut juga Dan Ternyata sih kemarin gue nanya ke bengkel Kenalpotnya masih bisa di-style lagi Entah kayak dibobok atau apa lagi Jadi Yang penting silincer ya Silincernya makanya gue kemarin beliin taiga Nah Ternyata sih ya Ini ya gue gak suka ininya Ini kayak kepanjangan banget Ya gak sih guys Jadi kayak Jadi ini sebelum mesinnya nanti gue mau overhaul Overhaul atau turun mesin gue mau ganti blok Itu tuh kayak Banyak bocor nih gue gak tau apaan sih Banyak oli gue sayang juga kan Jadi ini gue simpen dulu Nanti kayak gini Keren banget sih Sumpah Terus ini Si perutnya bukan yang cobra Jadi Kenalpotnya masih Apa gue masih pengen mempertahankan Si step ini Karena barangkali ada yang mau dibonceng Masih bisa sama abang dek Mau dibonceng kemana Walaupun Ya pasti bosen sih gue gak bisa ngebut Cuma suka gerungnya doang Jadi nanti kenalpot gue mau benahin lagi Dan ujungnya nanti gue pake taiga Atau Kemarin gue liat sih udah ada Taiga ternyata ada juga yang full system ya Karena gue udah beli ini nya Jadi gue tinggal beli perutnya itu Kalau gak salah 4 juta sekian lah Jadi itu udah over budget Dari budget yang gue pengen Buat si motor ini Karena Gue kaget juga sih Gue pikir kan Ini motor udah lama kan Barang-barangnya mungkin udah turun Harganya malah tambah naik gitu Jadi Ya pelan-pelan lah Pokoknya ini project alon-alon asal kelakon Nanti pokoknya Gue pengen bikin Ya Pertaigaan sih Taiganya mungkin cuman Tiga piece ya Yang gue pengen ini Yang udah kebeli Mungkin nanti perutnya Terus Si taiga fuel cap Sama Sparkboard depan karbon Taiga itu keren banget Sumpah Ada kayak karbon gitu Terus selesai taiga kecil Nah Doain aja guys Mudah-mudahan gue punya Rezeki uang Buat modif motor ini Karena Gue lagi ada project lain juga Dan gue bukan sultan Jadi Ya Kalian harus sabar sih Kalau gue punya project Sebenernya bukan Lama di waktu Tapi emang Uang Jadi yang mau Endorse saya mungkin Di motor ini Atau di BMW saya Boleh lah Karena saya sedang Butuh uang Gitu Oke Terus sekarang gue bahas Ban belakang aja Ban belakang gue pake Spirelli Diablo Rosso juga Tapi ini yang 130 Per 70 Katanya kegedean juga Harusnya tuh Depan kalian pake 100 Belakang pake 120 ya Cuman gue lebih suka Radagambrot sih Apalagi ini pelaknya kan Yang lebar 3 in ya 3 in Jadi gue pengennya Ininya tuh gak terlalu Nekok gitu Jadi Ya sosol lah Udah Gue sih suka banget sih Dan ini masih baru ya guys Masih ada bulunya Masih ada biru-birunya Dan kalian kelihatannya Gue gak pernah cornering Ini masih mulus Jadi Indikasinya Ini motor gak bakal dipasih cornering Gitu Oke Terus belas ini dikit Gue mau bahas Mantap Rantai gue pake Triple S Full kit ya Dari yang gear belakang Gear depan Ini pake yang 13 13 28 gitu Atau 13 38 Nah itulah pokoknya Yang boleh tau Comment aja Tadinya tuh kecil banget Gear belakangnya Dan ternyata guys Gear di motor 2 tak Mengaruh banget Tadinya tuh Motor ini tuh kayak teriak banget Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Cepet banget Setelah ganti gear Napasnya lebih panjang Terus Ya lebih enak ya tarikannya Kalo gak salah ini 13 Belakangnya 28 Kalo gak salah ya Nanti Kalo ada Sorry salah-salah Nanti kalian comment aja Nanti kalo Itu Nanti gue liat deh Pokoknya di bonnya ada sih Kalo gak salah 28 Belakangnya Terus Ini nih yang gue suka nih Tadinya tuh gak ada upet Motornya tuh kotor banget Si rantainya Ketutup Ini ternyata guna banget guys Tutur rantai begini doang Simple Harganya cuma 100 ribu Tapi Wah langsung much better lah ya Terus Mungkin ini nanti mau gue carbon sih Kalian gue pengen coba-coba Isang bikin project carbon ninja Buat kalian yang Kepengen juga Nanti kita bisa bareng Dan kita bisa trade in Atau Kalian mau langsung barengnya dari sini Bisa ya guys Gue kepukin nanti ini sih Mau gue carbon Terus Sockbacker gue mau ganti Karena Sockbacker belakang ini Entah kenapa Emang udah jelek kali ya Gue pengen ganti Solihin Allian of Lins Itu harganya sekitar 7 juta sekian Makanya nanti itu di To do list gue selanjutnya Setelah gue benerin pengereman dulu Sama mesin Mesin ini sebenernya gak terlalu Jempol ya Gak terlalu petek Cemen karburatornya ternyata Udah dirimer Sampai 32 Karburatornya jadi Ya mungkin mesinnya udah perlu Dibenahin sih Karena Ya udah kurang enak aja lah Kalo kata gue ya Cemen Karena gue bawanya pelan Jadi gak terlalu masalah Cemen kata temen gue aja sih Ini motor Kalo bisa Kalo pistonnya gak masalah Boringnya aja diganti katanya Karena kalo Ninja tuh Kornon katanya gak bisa di oversize Gue gak tau sih Jadi Kita cek aja nanti Jadi pas lagi gue benerin mesin Gue pasti Update lagi ke kalian Gitu guys Oke Oke jadi ini Project dua tak pertama gue Berbeda dengan Alvin Yang udah Pokoknya dia Bulan lalunya kayaknya 8 ya Beli motor dua tak gue sih Satu aja ini sudah cukup Dan Mungkin Mungkin Kita nanti bakal bahas Terus projectnya Karena masih banyak yang belum dipasang Dan Tadi yang gue pikir mau gue jual Cuman Setelah Serapih ini Ya gak rapih banget sih Bodinya nanti gue mau gue cat Beberapa gue ganti baru Dan ada yang gue cat juga Kayak tangki gitu Kayaknya gue cat aja sih Soalnya Bodi full set tuh 5 jutaan lagi ya Daripada Gue dukung duit bodi doang Dan ini kita bodi repair Kayaknya kita cat aja nanti guys Udah sama kayak orinya deh Gue gak takut Jadi itu paling Kalian tungguin aja Kalo kalian suka sama Project-project rinja kayak gini Commentnya di bawah Kita bakal ikutin terus Request dari kalian Jadi Gak perlu takut Kalo kalian suka Komong aja guys Oke mungkin Bahasannya Begini dulu Sekarang kita mau bahas totalnya Gue udah bawa kalkulator Kalkulator pasar Kake bencong belum Oke Pertama Dari bawah deh Pelek Itu 1.150.000 Ditambah knalpot Sebelum dipasang taiga Berarti taiganya gak usah dihitung dulu Karena belum dipasang Knalpotnya itu Harganya kalo gak salah 450.000 1.600.000 Bannya itu 1.150.000 lagi 2.750.000 Behal gini 150.000 2.900.000 Terus Gue apa sih Udah sih gue modifnya itu doang Udah sih gue modifnya itu doang Sisanya restorasi ya Kita hitung aja kali ya Yang gue ganti di motor ini Pertama Kayak ginian nih 100.000 kan ya Tadi berapa sih gue bilang 100 kan 100.000 Tiga juta Tiga juta Ini galustang tuh 250 Eh 250 Terus Hand gripnya tuh 80.000 Handlenya 90.000 Terus Pesan ini 250 Kalau gak salah ya Tiga juta 670 Terus Cash sticker-sticker Gak usah dihitung lah ya Murah Gear Gear itu 500 Terus Behal tadi udah Tutup rantai 100.000 4270 Ini Gue beli tadi 125 ya 125 Terus Service-service Gak usah dihitung Udah Gak sampai 5 juta guys 4.395 Jadi kalian Dengan 4.395 Apalagi kalo dapet Bahannya bagus Tadi tuh Cuma 3 jutaan sih Udah Bagus ya Ninja Maksudnya Udah proper look Tapi gak proper buat dipake banget sih Enggak sih Karena Yak rapotnya masih begini Terus Mesinnya belum diapapain Kalo mesin kemarin gue tanya-tanya Abis sekitar kalo lo mau pake 18.78 tuh Sekitar 8 jutaan lagi ya Jadi kalo tambahin 8 juta 12 juta Terus Ini sejuta marah Wah jadi head on juga sih Enggak Cukup Kayak mesin gue Kita Bikin Orion aja deh Mahal jadinya Gitu Cuman Ya gue sih udah seneng sih Maksudnya buat dipajang-pajang Kalo mau dipajang ntar tinggal pasang nalpot gitu ya Gitu Oh iya gue belum ngitung ini Tadi kan 4 Berapa? 4.350 Kalo kalian udah tambahin ini Ini harganya 1.250 Jadi 5.600.000 guys Jadi 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 Pokoknya intinya itu gue modif ini Cuma abis 5.600.000 Motornya udah oke Paling nextnya gue mau cat-cat sasis Body gitu sekalian pas lagi turun mesin Mudah-mudahan bisa direkam semua nantinya Jadi ditungguin aja guys Jadi Mudah-mudahan bermanfaat juga Karena gue newbie banget di motor Gue gak ngerti apa-apa Mungkin kalian ada yang ngomong Lu pake pelak itu gue blok banget sih Atau apa Terserah Gue masih belajar Jadi masih bareng-bareng aja Kita sharing aja Tolong bantu gue Jadi pelaknya harus apa atau apa Bantuin bareng ya Guys Jadi intinya itu Gue masih pasti bangun motor ini Entah warnanya mau diganti atau tidak Tidak sih Gue masih belum tau ya Cuma kalo ninja tuh lebih ketemu Lebih banyaknya purist kan Jadi mungkin Dari segi warna gue harus ikut tetap ke orinya Atau mungkin ori ninja Tapi warna lain atau birunya Gue suka sih sebenernya biru nevi ya Cuma waktu itu nyari gak ada Jadi gue ambil ini aja gitu Mungkin Ya gini deh Pokoknya menurut kalian gimana Project pertama motor ninja 2 tetap gue Dengan pengetahuan seadanya Mudah-mudahan kalian suka Dan Dan ya Jangan lupa Kalo kalian mau lihat Project ninja ini ada di Earth Montoclads Terus Kita masih punya 6 instagram layannya Jadi kita punya 7 instagram Linknya ada disini Jangan lupa subscribe juga Karena Di 50k Ada sesuatu yang bikin gue sedih Tapi kalian pasti seneng Berita pick begini dulu Thank you for watching And be the best on earth See you guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax